Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Kau muslimin muslimat So'imin so'imat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tentu pertama kali Yang patut kita ucapkan Hanyalah puji syukur Kita semuanya Alhamdulillah diberikan Kekuatan iman Islam Hingga kita bisa menunaikan Kewajiban kita pada saat ini Yaitu saum puasa di bulan Ramadan Mudah-mudahan kita berharap Terus menerus dan berdoa Setiap saat Agar apa yang kita lakukan semuanya Mendapatkan pahala di sisi Allah Jangan sampai Yang kita lakukan justru Tidak bernilai di sisinya Dan kita termasuk orang-orang yang merugi Karena itu mari kita Upayakan di bulan Ramadan ini Kita berusaha Melaksanakan amalan-amalan Yang utama Agar apa yang memang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan Dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Betul-betul Kita bisa laksanakan Dan betul-betul Itu nantinya akan menjadi Pemberat timbangan kita Pada hari kiamat Sekali lagi sangat rugi kita Sekali lagi sangat rugi kita Kalau di bulan yang mulia ini Bulan berkah ini Kita tidak mengutamakan Apa yang memang Rasulullah SAW ajarkan Apa amalan-amalan yang utama Yang harus kita lakukan Di bulan suci ini Antara lain puasa itu sendiri Saudara-saudaraku Puasa Dengan kita Menahan diri kita Tidak makan Tidak minum Dari terbit Pajar Sampai tenggelamnya Nama hari Serta kita Menahan syahwat kita Agar jangan sampai Kita Membatalkan Puasa kita Dengan hal-hal yang Justru sangat Mudah Satu sepilih Itu tentunya Tidak ada artinya Karena Rasulullah SAW Mengingatkan kepada kita Banyak orang yang berpuasa Tapi tidak mendapatkan Nilai di sisi Allah Dia hanya Mendapatkan Lelahnya saja Dahaganya saja Hausnya saja Sekali lagi rugilah kita Kalau hanya Sekedar menahan lapar Dan haus Tetapi Tidak betul-betul Kita menahan Semuanya Karena Allah SWT Maka puasa Ini Harus kita lakukan Dengan baik Dengan optimal Sebagaimana yang Diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Tidak hanya Puasa itu Hanya Menahan lapar Dan haus Tapi juga Menahan seluruh Anggota badan kita ini Dari hal-hal yang Dilarang oleh Allah SWT Dan kita optimal Untuk Melaksanakan Apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Karena Kuasa ini Adalah Perintah Allah Kuasa ini Adalah Termasuk Rukun Islam Yang artinya Allah sebutkan Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Ketika orang beriman Ketika orang beriman Betul-betul Betul-betul Dia kuatkan Imannya Keyakinannya Kepada Allah Maka dia akan Mampu Melaksanakan puasa Dan Mampu Meraih Ketakuan Tetapi Kalau puasa itu Hanya sekedar Saja Menahan lapar Dan haus Tidak Betul-betul Melaksanakannya Sesuai dengan Sunnah Nabi kita Apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW Maka otomatis Akan Menjadi Batal Imannya Akan Menjadi Lenyap Pahalanya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Apa yang diharapkannya Menjadi orang yang bertakwa Juga Akan sirna Jadi Kita berpuasa ini Sekali lagi Adalah Merupakan Tanda Orang beriman Dan kita yang berpuasa ini Adalah Insya Allah Jadi khas orang yang bertakwa Kata bertakwa itu Tentu banyak disebutkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Bahwa Orang bertakwa itu Disebutkan dalam Surat Al-Imran Ayat 132 Allah sebutkan Audhu billahi binasyaitan al-rajim Wasari'u ila maghfiratin Mirubikum Wajammatin adhu Samawat wal-ab U'iddat lil-muktaqin Alladina yunfikuna Fisara Wal-dara Wal-kabimina Al-ghaif Wal-afi'ina Anilnas Wallahu yuhibbul Muhsinin Allah mengatakan bahwa Bersegera kamu Menuju Ampunan Tuhanmu Dan surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang luasnya Seluas langit Dan bumi Yang semuanya disiapkan Untuk orang yang bertakwa Artinya Sekali lagi Orang yang berpuasa Akan mendapatkan Ketakwaan Dan ketakwaan ini Janji Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang yang selalu Bersegera Minta ampun kepada Allah Dan surga ini Sekali lagi luasnya Luas Seluas langit Dan bumi Sininya Allah lanjutkan Dalam ayat selanjutnya Yaitu mereka ini Selalu Menapkahkan hartanya Di saat ia lapang Dan di saat ia sulit Kemudian dia menahan marah Dan suka memberi maaf Mereka ini tergolong Orang-orang yang berbuat baik Apa artinya Ayat ini Saudara-saudara Kukau muslimin muslimat Soimin so'imat Bahwa orang yang bertakwa itu adalah Orang yang selalu berkontribusi Orang yang selalu Terus melaksanakan Perintah Allah Dengan hati yang tenang Dengan lapang Dan dengan Betul-betul Kesungguhan Serta mereka itu Rela mengorbankan Harta Jiwanya Untuk Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Orang yang bertakwa itu Mereka ini selalu Berkontribusi Selalu terus Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Dengan waktunya Dengan hartanya Dengan jiwanya Pengorbanan itu Betul-betul dilakukan Dan inilah saatnya Kita di bulan suci ini Kita betul-betul Harus mengorbankan Diri kita Dengan waktu Dengan jiwa kita Dengan harta Benda kita Dengan segala macam Yang ada Dalam rangka Untuk Mengingkatkan Ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Yang paling utama Dalam kita Melaksanakan Amalan-alam utama Di bulan Ramadan Yang kedua adalah Kita Harus Juga Melaksanakan Tilayah Al-Quran Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Adalah kebiasaan Rasulullah S.A.W. Bersama Malaikat Jibril Dimana setiap malam Bulan Ramadan Beliau bersama Malaikat Jibril Tadah rusan Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Menurutkan Al-Quran Itu di bulan Ramadan Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-Baqarah Ayat 185 Allah berfirman A'udhu bila'in syaitan al-rajin Syahrul Ramadan Al-lawihi ujilafil Qur'an Hudallinna subayinat Imin al-huda Wal-fuhqan Sahwa bulan Ramadan Diturunkan Al-Quran Dan Al-Quran ini adalah Memberikan Penjelasan Dan memberikan Kemudahan Sekaligus Pembeda Menyakab Menyambat Artinya bahwa Al-Quran ini Adalah Menyakab kita Pola Ataupun Bustur kita Undang-undang-undang kita Yang harus kita Terus menerus pegang Dan harus kita Laksanakan Kewajiban-kewajibannya Yang karanya adalah Membaca Menghafal Serta kita Mengamalkan Isi makna Dari pada Al-Quran Bahkan Al-Quran ini Memberikan syafaat Nanti pada hari Kiamat Berarti siapa Yang baca Al-Quran Nanti Mereka akan Datang Dengan mendapatkan Syafaatnya Kemudian Amalan utama juga Di bulan Ramadan Ini sholat Parawih Sholat malam hari Dimana kita Harus Mengorbankan Waktu Dan juga Mengorbankan Pikiran kita Untuk kita Sujud Ruku Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Amalan utama Yang lain Di bulan Ramadan Ini Banyak Bersedekah Banyak Membantu Saudara-saudara Kita Dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wallahu fi'awnil abdi Ma kanal abdu Fi'awni afih Allah subhanahu wa ta'ala Akan membantu Hambanya Selama hambanya Membantu Saudaranya Artinya disini jelas Bahwa Allah akan Berpihak Kepada hambanya Selama hambanya Itu punya perhatian Punya empati Selalu terus Menperhatikan Saudara-saudaranya Inilah hal Yang utama Yang harus Kita lakukan Di bulan Ramadan Bagian dari Amal-amalan Yang Insya Allah Amalan yang Selalu dikerjakan Oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu salam Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Kita amalkan Aku luka Lihat Astagfirullah Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax